Selamat pagi sahabat-sahabat, kita jumpa lagi dalam sesi motivasi. Pagi ini kita akan bahas soal bankrut, bankrut atau terburuk. Dan di dalam bisnis, di dalam usaha maupun di dalam kehidupan, orang yang berhasil memang selalu mengalami ujian-ujian, cobaan-cobaan. Dia kadang bankrut, terburuk, tapi bagaimana dia bangkit kembali di dalam terburukan itu adalah sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan. Atas usaha kita, atas istiar kita, dan juga tentu saja atas doa-doa kita kepada Tuhan kita semua. Itu yang harus kita camkan bahwa kita tidak boleh terjatuh, lalu kemudian kita tidak pernah bangkit lagi. Jadi sebenarnya kebankrutan itu atau keterburukan itu adalah suatu ujian yang menempa kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Tapi apakah kita siap? Nah ini yang harus kita siapkan. Pertama, kita tentu saja harus berlapang dada. Kita harus segera temukan jalan keluar untuk bisa kembali survive, untuk kembali berjuang. Sehingga kita akan menemukan jalan keberhasilan kita. Karena apabila kita terpuluk, tentu kita tidak pernah menemukan jalan keluar lagi, bila mana kita tidak merasa optimis, kita sudah tidak memiliki semangat lagi. Jadi kelapangan dada ini sangat diperlukan untuk keberhasilan kita. Kemudian hal yang kedua, perhatikanlah identifikasi oleh kita apa penyebab-penyebab kegagalan kita. Karena ini pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan kegagalan tersebut. Apakah karena diri kita, apakah karena manajemen, apakah karena faktor makro, atau karena faktor mikro, atau kita tidak berhasilan tim, gitu ya. Sehingga kegagalan ini menjadi sebuah proses belajar, yang akan sangat bermanfaat, bila mana kita menghadapi hal yang sama di kemudian hari, kita akan selalu berusaha untuk berjaga-jaga, atau menghindari kejadian itu terulang kembali. Jadi identifikasi itu penting. Kemudian yang ketiga, pintar dan mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sekecil apapun peluang yang tersedia saat itu, itu yang harus diusahakan, itu yang harus diikhtiarkan, diupayakan agar menjadi sebuah potensi untuk kemudian kita mampu kembangkan lagi. Nah, ada satu contoh, seorang kawan berbisnis coffee, dia membangun produksi coffee, dan kemudian dia membuka juga beberapa gerai kafe. Tapi kemudian usaha itu mengalami kegagalan. Dan dia kemudian, banting setir, dia mencoba untuk bisnis di bidang fashion. Dia dalami itu, dia selami itu, dia jiwai itu, dan kemudian dia berhasil membangun sebuah bisnis dengan Brand Men's Republic. Itu sebuah kegagalan yang kemudian menciptakan peluang-peluang baru. Jadi, jangan lupakan bahwa kegagalan itu tidak berarti dunia telah berakhir. Nah, kemudian kita harus mampu juga untuk beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan selalu terjadi. Dulu booming bisnis warnet. Hari ini tidak ada lagi warnet. Semua orang sudah menggunakan media sosial melalui gadget masing-masing. Kemudian dulu pernah ada pola komunikasi menggunakan telegram. Hari ini telegram sudah tidak ada lagi. Kemudian ada teknologi menggunakan pager. Pager sudah tidak ada lagi. Tapi semua orang harus terus bergerak dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan mengantisipasi apa yang kemungkinan menjadi peluang bisnis dihadapannya. Contoh lagi, perusahaan yang bergerak di bidang ayam goreng dari lisensi dari luar negeri. Kemudian sekarang berubah bentuk menjadi restoran lifestyle di mana anak-anak muda bisa berkumpul karena ada kopi, ada makanan-makanan ringan, ada cemilan-cemilan. Sehingga itu menjadi nyaman untuk berkongko atau bersendaburau dengan teman-teman. Jadi pola perubahan ini harus diantisipasi dan bagaimana usaha kita menyesuaikan diri dalam kondisi yang terakhir. Yang perlu difikirkan kembali adalah soal inovasi. Inovasi apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, sudah memproses sebuah produksi itu dengan rumahan, dengan tenaga kerja. Kemudian kita berpikir untuk lebih mempercepat lagi proses produksinya, maka kita lakukan secara mekanis. Kita gunakan mesin-mesin sederhana dan proses produksi bisa jadi lebih banyak lagi dan pemasaran bisa lebih gencar lagi. Jadi proses inovasi harus selalu dipikirkan juga untuk memperbaiki kinerja produksi usaha-usaha kita. Kemudian yang berikutnya, manfaatkan jaringan. Bisa jaringan dari pihak keluarga dalam konteks secil, kemudian teman-teman, relasi, kerabat, keluarga besar, dan kemudian jaringan melalui media sosial. Nah, ini yang akan memperbesar-memperbesar bisnis kita. Tapi jangan putus asa, karena tantangan akan selalu ada. Keputus asaan di dalam proses tidak konsisten, di dalam follow-up, dalam tindak lanjut, maka itu akan mengagalkan bisnis kita. Jadi kita harus terus-menerus berusaha, terus-menerus merubah diri, dan terus-menerus beristiar, sehingga kemudian suatu ketika tiba-tiba goal, peluang itu menjadi sebuah keberhasilan. Nah, ini yang harus dicampangkan oleh para sahabat sekalian, agar supaya bisa bangkit lagi dari keterpurukan, bangkit lagi dari kebangkutan, dan kita bisa menikmati kehidupan ini secara lebih baik, dengan cara berpikir optimis dan berpikir positif. Demikian para sahabat, sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas perhatian dan atensi Anda semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa!